selamat datang di channel kurutaka ikut channel yang berisi video-video tentang teman-teman TK tentang youtube dan jika saya menjaga kesulitan mencari channel saya telah saja kurutaka KAUROTAKAN teknologi menjalankan channel saya diurutan yang ke atas bahkan di atas di video saya yang ke 2525 ini saya akan membahas fungsi kuadrat ya soal fungsi kuadrat tentang soalnya seperti ini langsung saja kita bahas nah untuk mengerjakan soal ini teman-teman tuliskan dulu rumisnya rumisnya itu ini ya karena ini ada koma 0 koma 0 kalau ada koma 0 koma 0 rumisnya seperti ini koma 0 koma 0 nah setelah itu kita kelompokkan ini ini tuh x1 ini x2 kalau misalkan teman-teman mau dibalik tidak masalah ini yang x2 ini x1 tidak masalah yang koma 0 koma 0 itu bisa dipotong balik posisinya x1 nya yang ini kan saya beri contoh x1 nya ini x2 nya ini kalau teman-teman dibalik jadi ini x2 ini x1 tidak masalah gitu ya yang jelasin yang bukan koma 0 ini itu harus xy tinggal kita masukkan saja ya y y y kan ini ya 2 kita tulis 2 sama dengan tetap tulis sama dengan a tetap a karena a disini kan ini tidak ada a ya kurung buka tetap kurung buka x x nya itu ini ya x0 ya x nya 0 min x1 nah x1 nya itu kan min 2 kalau min x1 berarti kan min nya berubah jadi plus jadi plus 2 kurung tutup tetap tulis kurung tutup kemudian kurung buka tetap tulis kurung buka x nya itu 0 ya min tetap tulis min x2 nya itu kan 1 ya kurung tutup tetap tulis kurung tutup nah selanjutnya ini tinggal dihitung yang ini ya 0 tambah 2 itu 2 0 kurang 1 itu min 1 nah tinggal dikalikan ya min 1 kali 2 itu min 2 min 2 kali a itu min 2a berarti a nya ketemu min 2 dibagi 2 min 2 dibagi 2 itu min 1 jadi a nya itu min 1 nah kalau sudah ketemu a nya kembali lagi ke rungkus yang pertama tadi tulis lagi rungkus yang pertama nah nanti ini dikembalikan lagi disubstitusikan lagi ya dimasukkan lagi tetapi xy nya ini jangan dimasukkan xy nya jangan dimasukkan ya berarti y tetap tulis y karena tidak boleh dimasukkan ya xy nya sama dengan tetap tulis sama dengan a a nya ganti min 1 ya min 1 kemudian kurung buka tetap tulis kurung buka x nah seperti yang saya bilang tadi xy nya jangan dimasukkan jadi x tetap x min x1 nah ini sama ya min x1 kan pas 2 disini tetap tulis pas 2 sama contoh ini kurung tutup tetap tulis kurung tutup kurung buka tetap tulis kurung buka x tetap tulis x ya x nya tidak boleh diganti kemudian min x1 min x1 itu ini ya min 1 ya tetap tulis disini min 1 kurung tutup tetap tulis kurung tutup nah kemudian y sama dengan min 1 ini tetap tulis ya seperti itu kemudian ininya dikalikan ya x kali x x2 dikurangi 1 itu 1 ya berarti x2 kali min 1 min 2 nah setelah ini tinggal ini karena ini min 1 dikalikan ini artinya tinggal ini plus min nya berubah semua gitu ya ini kan x2 berubah menjadi min x2 ini kan plus x berubah menjadi min x ini min 2 berubah menjadi plus 2 nah ini adalah jawabannya kurang lebih demikian video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari dulu yang lebih sederhana ya yang kursi yang lebih mudah daripada ini jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain kesakurangan terletik sebagai manusia biasa rap dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tanggapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share dan juga lonceng berikan komentar positif sesuai seperti saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar suan jangan komentar kompipas tak jangan komentar dengan link jangan komentar mentah subscribe jangan komentar mentah dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelagaran youtube terima kasih sudah melihat terima kasih sudah menonton